Halo bro, selamat datang kembali di ElvaStore Di video kali ini kita ada servisan Xiaomi Mi A2 Lite atau Redmi 6 Pro Masalahnya disini dia tidak ada layanan Dimasukkan SIM card tapi tidak muncul sinyalnya Nah, masalah seperti itu biasanya ada bisa secara software Maupun secara hardware Kalau secara software, kita bisa coba restart HP terlebih dahulu Lalu kalau masih tidak bisa, coba lepas pasang kartu SIM Coba nyalakan mode airplane juga bisa di on-off-kan airplane-nya Coba juga pastikan pengaturan APN-nya sudah benar Atau juga coba clear case HP Coba bersihkan konektor dan kartu SIM Coba tes dengan kartu SIM lain atau HP lain Coba juga reset HP Dan masalah yang terakhir Itu biasanya secara hardware ya Kalau misalkan secara software tadi tidak bisa Secara hardware biasanya ada di jalur sinyal Ataupun IC sinyal ya Atau disebut juga ICPA atau ICRF Bisa juga disebut ICWTR Untuk yang menggunakan prosesor Snapdragon Biasanya disebut ICWTR Kodenya itu WTR ya Sedangkan untuk Mediatek biasanya Kode IC-nya MT Nah disini kita bongkar dulu ya Ada posisinya di mainboard biasanya ya Dan biasanya ditertutup oleh plat Plat besi ya Dan ini kita sudah bongkar Dan kita coba untuk cabut dulu ICRF-nya ya Lalu kita ganti dengan yang baru ya Untuk ICRF-nya ini biasanya dijual juga di online Harganya paling sekitar puluhan ribu ya Tidak sampai 100 ribu, paling 20 ribu, 30 ribu Tergantung modelnya Ini kita pasang kembali yang baru ya ICRF-nya dengan menggunakan hitgun dan bantuan look Terima kasih telah menonton! Setelah dipasang kita bersihkan dulu dari cairan fluknya ya Kita pastikan menempel dengan sempurna Lalu kita coba pasang kembali Terima kasih telah menonton! Kita tes nyalakan lagi ya Kita tes nyalakan lagi ya Oke bisa kita lihat disini ya Sudah muncul ya 4G-nya Ini sinyalnya agak lemah ya Karena posisi di dalam ruangan Kita coba telpon dan keluar ya Cik pulsa bisa dia Oke sekian untuk video kali ini Jadi jika tidak ada layanan itu bisa secara software maupun secara hardware seperti yang barusan itu ya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!